Intro Assalamualaikum, halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoy Selamat datang di channel Momoy Android Gamer Jujur aja, bulan September 2020 ini saya agak susah nyari game baru Rasa-rasanya itu banyak developer yang menahan merilis game-gamenya gitu Dan biasanya hal ini terjadi karena di bulan tersebut bakal ada game besar yang mau dirilis Makanya developer-developer lain itu tuh kayak ngerem dulu gitu loh Ngasih tempat buat game besar yang mau rilis itu Biar game-game mereka gak kalah saing banget Yoi, game besar yang kita omongin ini adalah Genshin Impact Yang bakalan rilis tanggal 28 September 2020 nanti Tapi Alhamdulillah nih, setelah berburu siang malam Saya dapet juga beberapa game Android terbarunya Di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini Kita akan membahas 6 game Android terbaru dan terbaik Rilis di minggu ke-2 September 2020 Artinya kita bakal membahas game-game yang rilis dari tanggal 8 sampai 14 September 2020 ya Sebelum kita masuk ke videonya Saya ingatkan kawan-kawan buat membudayakan like sambil nonton video Tapi kalau gak suka videonya, monggo klik dislike aja gak apa-apa kok Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum Dan nyalain loncengnya biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android terbaru dan terbaik Rilis di minggu ke-2 September 2020 versi memoi Android Gamer Nomor 6 Swing Loops Grapple Hook Race Kadang kita bosen kan sama game yang sering kita mainin Walaupun game yang sering kita mainin itu keren banget Grafiknya bagus, gameplaynya juga oke Tapi sesekali kita bosen juga kan mainin game itu Pernah gak sih kalian itu tiba-tiba pengen main game yang ringan-ringan aja? Kalau itu yang lagi kalian cari, kalian bisa nyobain Swing Loops ini Di game ini kalian bisa merasakan sensasi gimana sih rasanya jadi atlet parkur, atlet skateboard, dan gelayutan gundal-gandul ala-ala Spider-Man di satu game aja Yup, inti utama game ini sebenernya adalah balapan buat nyampe garis finish Tapi balapannya itu kalau gak naik skateboard, manjat-manjat tembok mirip parkur, dan gandulan kayak Spider-Man secara bergantian Terus kalian nantinya bisa unlock skin-skin baru buat karakter kalian juga loh Gamenya gampang sih dan ringan banget Tapi menurut saya ini game udah lebih dari cukup buat membuang rasa penat kita pas lagi kita jenuh atau bingung mau ngapain Ya kan? Ya ajalah Kik Kings Kalau beberapa bulan yang lalu ada game berjudul Slap Kings Yang intinya kita tanding tapuk-tapuan alias tampar-tamparan sama musuh Kali ini ada game dengan tema yang sama Tapi kali ini kita gak main tapuk-tapuan pake tangan Game yang kita bahas ini malah saduk-saduan, dengkul-dengkulan, dan tendang-tendangan Judul gamenya aja Kik Kings, yaitu Konsep game ini masih sama plek kayak Slap Kings Kalian akan menghadapi berbagai macam musuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya Dan kamu dituntut buat mengalahkan musuhmu itu dengan cara nendang Nendangnya itu kudu ngepasin bar yang ada di samping kiri ya Usahakan buat tap layar HPmu pas jarum di bar di area ijo Karena kalau kalian berhasil, kalian bisa menghasilkan damage yang optimal ke musuhmu Lumayan kocak juga sih main game ini Khususnya ngelihat pola karakter-karakter dalam gamenya yang jungkel karena kena sepak Oh iya di game ini kalian juga bisa mengupgrade karakter kalian loh Kalian bisa mengupgrade nyawanya dan juga damage-nya Lumayan lah game ini, ya kan kawan-kawan? Nomor 4 Racing Smash 3D Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau bilang kalau sebenarnya game ini rilis di minggu pertama September 2020 Tapi saya kelewatan pas itu, karena gamenya menurut saya oke Saya bahas aja di video kali ini ya, gak apa-apa toh Kalau kalian dulu udah pernah main game road race, Racing Smash 3D ini ada kemiripan sama game road race itu Kalian bisa lihat, kalau kalian itu gak sekedar balapan motor aja supaya bisa sampai ke garis finish yang paling pertama Tapi kalian itu juga kalau bisa ngehajar pembalap lain supaya jatuh dari motornya Caranya ya dengan gebukin, nendangin, atau nampolin Piye caranya pokoknya pembalap lain itu bisa njungkel deh Buat awal-awal sih, kalian cuma mengandalkan kaki kalian aja ya Jadi cuma nyepak-nyepak gitu Tapi lama-lama kalian bisa unlock berbagai macam senjata Mulai dari batang pohon, tongkat baseball, pistol, sampai ke senjata yang absurd Macam sedotan WC juga ada Aneh-aneh wayo Game-nya ringan dan terkesan casual Makanya menurut saya ini game pas banget dimainkan di sela-sela waktu luang Atau pas kalian lagi bosen Kapan lagi toh bisa trek-trekan balapan sambil ngebukin orang Hehehe Number 3 Along with the Gods, Knights of the Dawn Mekanisme gameplay yang sederhana Dengan bumbu RPG yang kental Desain karakter yang cakep Dan konsep yang simple Bakal kalian temukan di game yang satu ini Yap, secara garis besar ini game RPG yang dungeon based Tapi berantemnya yang model-model semi auto gitu ya Bisa sih dibikin full auto Tapi itu kembali ke pilihan masing-masing Kalian akan memainkan satu grup petualang yang maksimal isinya ada 5 orang Para petualang ini akan masuk ke berbagai dungeon untuk menyelesaikan misi yang umumnya Tentang membantai monster-monster yang ada Tiap petualang ini punya skill yang berbeda-beda loh Dan usahakan komposisi grup petualang kalian itu tuh oke Ada semacam tankernya, ada fighternya, ada yang bisa nyerang dari jarak jauh Ada supportnya, dan ada magicnya Nah karakter-karakter ini nantinya bisa kalian unlock dan juga kalian upgrade Tentunya dengan sistem gacha pastinya Kalau ditanya pendapat Menurut saya ini game yang pas buat kalian yang demen game RPG Tapi lagi males mikir sing pie-pie banget gitu Kalau kalian tipe gamer yang kayak gitu Monggo langsung aja cobain game yang satu ini Number 2 Final Fate TD Game dengan genre tower defense mungkin gak terlalu populer ya Tapi penikmat game kayak gini ternyata ada banyak loh Soalnya game tower defense itu ternyata punya tantangannya tersendiri Dan kita dituntut buat mikir strateginya Gak bisa tuh kita naruh hero-hero kita buat bertahan dari gempuran wave musuh secara sembarangan Khususnya kalau di level-level lanjut Kira-kira kayak gitu juga lah yang bakal kalian temukan di game Final TD nih Yang bikin game ini cukup unik adalah karakter-karakternya yang mengadopsi style anime Jadi buat kalian yang penggemar anime bisa juga lah menikmati tampilan karakter-karakter di game ini Tentunya semakin lama kalian bisa punya lebih banyak karakter juga Dan pas di arena itu beneran menantang loh Kalian kudu mikir mau naruh hero mana di lokasi yang mana Dan kalian juga harus jeli memakai skill buat menghancurkan wave monster yang datang Kalau gak efektif energi kalian bakal terbuang sia-sia dan monster bisa membobol pertahanan kalian Gak cuma itu aja game ini juga menawarkan fitur PvP supaya kalian bisa tanding lawan player lain secara online Mantep tuh Senggokuren Kazum Wibu penggemar game action RPG atau yang sekedar lagi nyari game yang seru Harusnya sih tertarik sama game yang satu ini Lah gimana enggak game ini menghadirkan gameplay action RPG dengan desain karakter style anime dan tentunya gameplay yang seru Tapi saya ingatkan buat kawan-kawan yang mungkin usianya masih muda belia Ehm ehm Sebaiknya kalian skip game ini deh Karena kayaknya game ini ditujukan buat yang udah cukup dewasa Soalnya kenapa tuh Bang Momoi? Lihat aja desain karakternya Cewek-cewek semua Cakep-cakep Bodi yang semlohai Dan penuh telok gantung alias kates alias pepaya yang gondel-gandul rakaruan Hehehehehe Kalau buat saya yang udah bapak-bapak gini ya boleh lah Paling kena jewer istri doang Wah kakakakakakak Hehehehe Masih kurang Game ini menawarkan lebih dari 40 Satria Senggoku dalam bentuk cewek-cewek cakep yang seksinya rakaruan Dari segi gameplay kalian akan menjalani misi buat menumpas musuh-musuh di tiap dungeon Dan secara maksimal kalian bisa bawa 3 karakter Senggoku kalian plus 1 karakter pinjaman dari player lain 3 karakter ini bisa kalian pake secara gantian ya Dan battle-nya udah keren banget Apalagi udah ada animasi mantep buat tiap skill-nya khususnya skill ultimate-nya yang keren banget Yang bikin game ini lebih oke udah ada voice-over alias mengisi suara buat tiap karakternya Sayangnya game ini masih pake bahasa Jepang full Dan game ini belum rilis di Play Store Indonesia Yang pengen download langsung cek link di deskripsi aja ya Oke deh itu dia tadi 6 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu ke-2 September 2020 versi Momoy Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, Momoy Android Gamer portalnya para penggemar game Android Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax